wabarakatuh, apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan di hadapan saya ini ada anggrek dendrobium yang kemarin sudah saya posting ini sudah mekar bunganya sekitar 2 bulanan yang lebih ada banyak spike ini dan juga banyak yang sudah rontok bunganya tinggal tangkainya saja kemudian kalau yang belum rontok ini juga bunganya sudah memudar warnanya sudah tidak cerah lagi, pucat ini ingin saya potong tangkai bunganya agar pertumbuhan tanaman itu lebih baik lagi ini kan karena banyak bunga sehingga batangnya keriput mengecil agar nanti tumbuh tunas baru lagi ini ada tunas yang bukan anakan atau tunas yang sudah besar ini masih warnanya masih hijau muda akan nanti juga cepat berbunga lagi tidak terporsir ke bunga energinya ini saya potong saja sudah saya siapkan gunting ini bismillahirrahmanirrahim potongnya disini ini ini saya sisakan saja karena ini masih ini yang terlambat berbunga jadi masih utuh belum rontok disasakan disisakan jadi seperti ini penampilannya nah kemudian ini saya ingin memotong batang horizontal disini ya disini agar nanti ini muncul anakan disini ya sehingga tidak hanya dari ujung batang yang muda saja tunasnya tapi juga dari sini yang diistilahkan dengan sistem kerag tapi ini juga agak susah ya tapi saya coba saja saya potong disini bismillah ini dipotong sampai putus ya tapi tidak harus ya kalau yang apa namanya batangnya masih sedikit dibiarkan saja tadi jangan kemudian dipotong seperti ini tapi karena ini batangnya sudah ada ini berapa ini 7 ya 7 sehingga saya potong seperti ini ini anggap saja sudah terpotong kemudian saya ini beri antrakol atau fungisida untuk mencegah penyakit mencegah jamur untuk perawatan seperti biasa tinggal disiram pemupukan untuk pertumbuhan pupuk untuk pertumbuhan kalau ada kalau tidak hanya mungkin cucian air beras juga bagus atau vitamin B1 demikian teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sudah mengikuti video saya jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh